Di video ini saya akan berbagi pengetahuan bagaimana melakukan relationship dengan menggunakan PropoRM pada slim framework melalui paket slim tegar Saya harap kawan-kawan sudah membaca video saya terkait tentang migrasi karena saya juga akan melibatkan migrasi disini Sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah tabel yang bernama tabel user yang terdiri atas 5 kolom yaitu ID, username, password, email, dan phone Tentu disini kita masih kurang kolom Untuk menyatakan sebuah jati diri biasanya kita menambahnya dengan beberapa kolom Misalkan saja kolom itu kita beri nama first name nama pertama Ini kemudian kita sebut saja disini adalah last name Lalu yang berikutnya ini kita sebut saja adalah address Yang semuanya statusnya adalah dibutuhkan Nah tetapi Untuk beberapa tujuan Saya memisahkan antara Credential dengan jati diri seseorang Jadi kalau dia menyatakan Hal yang dibutuhkan untuk autentikasi Dengan jati diri seseorang itu dalam kehidupan real Biasanya saya pisahkan Kalau itu menyangkut masalah faktor keamanan Sebagai contoh Nama Nama depan, nama belakang, alamat Kemudian tanggal lahir dan segala macam rupanya Yang bersifat itu penting Itu Biasanya saya pisahkan dari tabel yang menyangkut Credential atau yang menyangkut Autentikasi Tujuannya biasanya untuk faktor keamanan Biasanya ini terjadi Ketika kita berbicara tentang Apa itu KPK Tentang TNI Tentang Polri Tentu Data Apa namanya Data Yang sifatnya penting Tentu tidak ingin diketahui dengan mudah Jadi Hal yang menyangkut credential Tidak akan pernah mau saya Masukkan ke dalam Satu tabel dengan tabel Hal yang menyangkut Identitas Tidak akan pernah saya mau masukkan Kedalam satu tabel yang bersifatnya Credential Jadi antara credential dengan Autentikasi kita bisa Dengan jati diri kita bisa Untuk tujuan itu Gimana kalau ini kita buat Kedalam kolom Kedalam tabel lain Jadi begitu ya Jadi intinya Seperti itu Saya tidak ingin Ada yang Menyatu Antara Jati diri Dengan Credential Kita sebut saja Profile Nah berarti Dalam hal ini Kita berbicara Satu User Itu satu profile Ini berarti kita berbicara One to one Untuk berbicara one to one Propel menyediakan sebuah cara Dalam propel One to one itu Diberi persyaratan Yaitu One to one terjadi ketika Primary key Juga sebagai For agent key Nah Tinggal kita mau meletakkan Dimana Apa namanya For agent key nya Ya Nah apakah Kalau di contoh ini Apakah Kita taruh di Bookstore employee Atau di Bookstore employee account Nah dalam hal ini Saya ingin Agar Profile itu Yang dihubungkan Ke user itu Terdapat Column user id nya Jadi kita tambahkan Column name User id Type nya itu adalah Integer Kemudian Ini saya buat sebagai Primary key Lalu saya Buat true Di sini Nah setelah itu Kita harus tambahkan Sebuah Tag For agent For agent key Di sini kita Buat For agent Table Ini For agent table Yang mau kita hubungkan Itu adalah User Lalu kemudian Lalu kemudian Kita buat Sebuah tag Reference Di sini kita Lokal yang mau kita Jadikan sebagai For agent key Itu adalah User id User id For agent nya Itu Adalah Adalah Jadi id Jadi id dari Table user Nah Ini kita Sudah Melakukan Konfigurasi Untuk One to one Relationship Sekarang Mari kita Lakukan Migrasi Untuk melakukan Migrasi Kita Semarin Sudah Sampaikan Yaitu Kita lakukan Edit Skema.xml Kemudian Kita beri Perintah Diff Melalui Command Window Lalu Kita tunggu Sebentar Nah Sekarang Struktur Dari Diff Ini Sudah Dibuat Dihasilkan Sebuah Propel Migration Pada Directory Generated Migration Namanya Adalah 147 6008 5 60 Oke Mari kita Lihat dulu Sebelum Kita Eksekusi Melalui Migrate Kita Migration Ini Belum Di Refresh Tunggu Sebentar Sekarang Kita Lihat Kita Lihat Di Bagian Get Up SQL Kita Menembuat Sebuah Tabel Profile Tabel Ini User Terdiri Atas Kolom User ID First Name Address Primary Key Key Nya Adalah User ID Origin Key Oke Sudah Oke Lalu Kemudian Kita Lakukan Migrate Kita Lakukan Migrasi Sekarang Kita Cukup Buat Migrate Tunggu Sebentar Eksekusinya Oke Sekarang No Further No Further Migrate Migrate To Execute Jadi Tidak Ada Lagi Migrasi Yang Harus Dieksekusi Berarti Sudah Oke Sekarang Mari Kita Lihat Melalui PHP My Admin Oke Sekarang Kita Lihat Di PHP My Admin Kita Klik Dulu Tabel Dari Tegarnya Database Dari Tegarnya Tunggu Sebentar Kemudian Nah Sekarang Kita Sudah Punya Tiga Database Tiga Tabel Yaitu Profile Profile Migrasinya Dan Tabel Usernya Oke Sekarang Kita Lihat Di Tabel Profilenya Kita Lihat Komponennya Ada Apa Aja Oke Sudah Ada User ID First Name Last Name Dan Address Oke Tadi Sudah Kita Buat Semua Sekarang Kita Lihat Desainernya Seperti Apa Nah Jadi Kita Sudah Punya One To One Jadi One To One Jadi Profile Dihubungkan Ke User Tadi Kita Sudah Membuat Yang Bagian One To One Sekarang Bagaimana One To Many One To Many Sebenarnya Bisa Kita Lakukan Melalui Dua Cara Yaitu Relasinya Kita Letakkan Di Dalam Salah Satu Tabel Atau Kita Membuat Frigent Table Tapi Untuk One To Many Saya Lebih Suka Frigent Table Konsepnya Begini Misalkan User Dihubungkan Oleh Role Jadi Satu User Hanya Boleh Memiliki Satu Role Tapi Satu Role Bisa Dimiliki Oleh Banyak User Nah Berarti User Ituan Role Itu Adalah Many Itu Artinya Kita Perlu Menambahkan Sebuah Column Name Saya Sebut Saja Role ID Ini Type Nya Adalah Integer Oke Ini Size Nya Adalah Eh Gak Maka Size Ya Katakanlah Ini Required Dibutuhkan Required Dibutuhkan Ini Saya Buat True Itu Lalu Di bagian Berikutnya Saya Buat Sebuah Tabel Yang Saya Beri Nama Tabel Role Name Nya Itu Adalah Role Disini Terdapat Kolom Yang Bernama Kolom Name Nya Yang Bernama Adalah ID Lalu Type Nya Adalah Integer Kemudian Primary Key Yang Ini Kita Buat True Lalu Ini Saya Bikin Auto Increment Ini Saya Bikin True Juga Sedangkan Kolom Yang Berikutnya Ini Saya Beri Nama Kolom Adalah Roll Roll Name Jadi Nama Dari Roll Ya Type Saya Beri Namanya Adalah Saya Ingin Berapa Karakter Misalkan Saja Ini Far Car Ini Saya Beri Size Size Nya Itu Adalah 13 Ya Kemudian Required Ini Saya Beri Nama True Oke Sedangkan Yang Kolom Name Misalkan Ini Adalah Description Type Ini Saya Ingin Text Disini Jadinya Long Far Car Saya Tidak Perlu Required Selanjutnya Saya Buat Seperti Ini Yaitu For Agent Key Yang Tadi Saya Sudah Sebutkan Ya For Agent Key For Agent Table Nya Itu Adalah User Roll Itu Terus Disini Reference Lokalnya Itu Adalah Roll ID Roll ID Kemudian For Region For Region Itu Adalah ID Nah Dengan Cara Seperti Ini Kita Sudah Menghubungkan One Too Many Jadi Satu User Memiliki Satu Roll Tapi Satu Roll Dapat Dimiliki Oleh Banyak User Kemudian Kita Lakukan Lagi Div Kita Tunggu Sebentar Div Oke Div Sudah Jadi Disini Kemudian Kita Lihat Dulu Apakah Sudah Sesuai Yang Kita Inginkan Kita Refresh Dulu 5 Oke Sekarang Mari kita Lihat Migrasinya Kita Lihat The Getup SQL Disini Disini Tabel User Ada Roll ID Kemudian Membuat Tabel Roll Juga Oke Sudah Oke Kemudian Kita Lakukan Migrasi Sekarang Sekarang Kita Lakukan Migrasi Tunggu Sebentar Migrasinya Mudah Mudah Tidak Ada Yang Error Migrasi Sudah Selesai Mari Sekarang Kita Lihat Di PHP My Admin Sekarang Mari kita Lihat Di User Di User Disini Sekarang Kita Sudah Punya Roll ID Ini Ditulisnya 0 Kenapa Tadi Kita Butuhnya Required Jadi Kalau Tidak Ada Nilainya Dia Menganggap Angkanya 0 Secara Default Oleh Propel Kita Sudah Membuatnya Nah Sekarang Bagaimana Caranya Kita Mempraktekan Many to Many Tapi Sebelum Kita Mempraktekan Many to Many Kita Perlu Juga Melihat ORM Yang Sudah Kita Bangun Apakah Juga Mengalami Perubahan Atau Belum Nah Untuk Itu Kita Refresh Dulu Tunggu Sebentar Kita Buka Di Model Ternyata Masih Ada User Query Aja Jadi Yang Tabel Yang Lain Belum Ada Oleh Karena Itu Kita Menggunakan Model Build Kita Lakukan Model Build Kita Ketik Model Build Enter Tunggu Tunggu Sebentar Setelah Tunggu Sebentar Kita Lihat Melalui Slim Tegarnya Kita Refresh Dulu Nah Sekarang Kita Sudah Punya Ya Ada Profile Ada Role Ada User Query Kita Bisa Lihat Di User Query Sekarang Sudah Ada ID Username Password Email Phone Dan Role ID Nah Itu Kita Sudah Memperbaharuinya Mengapa Hal Yang Dilakukan Saya Sudah Jelaskan Di Video Tentang Migrasi Oke Selanjutnya Bagaimana Dengan Many To Many Kita Buat Sebuah Kasus Yaitu Satu Role Dapat Memiliki Banyak Permissions Dan Satu Permissions Dapat Dimiliki Oleh Banyak Role Berarti Kita Berbicara Many To Many Untuk Itu Kita Buat Table Name Permission Kemudian Disini Saya Buat Column Ini Saya Copy Sajalah Control C Control V Column Name Ini Adalah Permission Name Type Nya Adalah Far Car Size Nya Saya Buat 13 Saja Required Nya Saya Buat Saja True Oke Terus Yang Description Nya Saya Buat Sama Ya Nah Many To Many Sebaiknya Kita Membuat Dengan Teknik Frazen Table Jadi Untuk Itu Saya Buat Sebuah Table Baru Saya Beri Nama Permission Role Begitu Terus Ini Saya Beri Nama Column Nya Name Nya Itu Adalah Permission ID Type Nya Adalah Integer Lalu Kita Set Primary Key Kita Set Sebagai True Oh Ya Ini Lupa Ini Saya Sebut Is Cross Ref Itu Saya Sebut Sebagai True Jadi Bedanya Di Situ Kalau Untuk Yang Voyage Table Kita Buat Is Cross Ref Sebagai True Kemudian Ini Saya Buat Roll ID Ini Saya Copy Saja Ini Saya Copy Nah Baru Kemudian Saya Kasih Penjelasan For Region Key Ini Ini For Region Table Ini Saya Buat Permission Itu Terus Referencenya Itu Adalah Lokal Permission ID ID For Region Itu Adalah ID Kemudian Ini Saya Copy Aja Ini Saya Buat Roll Nah Yang Ini Adalah Roll ID Ini Saya Copy Aja Ini Roll ID Nah Dengan Cara Seperti Ini Kita Sudah Melakukan Many Too Many Relationship Selanjutnya Kita Lakukan Lagi Perintah Oke Kita Lakukan Perintah Div Tunggu Sebentar Perintah Div Sudah Selesai Sekarang Mari Kita Refresh Dulu Kita Lihat Disini Sudah Sesuai Belum Apa Yang Kita Inginkan Ya Saya Tetap Dulu Sebentar Kita Buka Disini Oke Create Permission Create Permission Roll Gitu Create Table Permission Roll Ya Oke Sudah Oke Kalau Begitu Sekarang Kita Lakukan Proses Migrasi Kita Lakukan Proses Migrasi Tunggu Sebentar Migrasi Sedang Sedang Dieksekusi Oke Selesai Mari Kita Lihat Melalui PHP May Admin Oke Kita Refresh Dulu Ya Refresh Dulu Sebentar Nah Nah Sekarang Kita Sudah Punya Tabel Permissions Permission Roll Dan Roll Oke Kita Lihat Di Permission Itu Kita Punya Apa Aja Yaitu ID Permission Name Dan Description Di Roll Kita Juga Punya Yang Sama ID Roll Name Dan Description Sedangkan Permission Roll Kita Sudah Punya Permission ID Dan Roll ID Untuk Kita Lihat Bagaimana Relationship Kita Buka Dulu Ini Kita Lihat User Dihubungkan Oleh Tabel Roll Itu Sedangkan Permission Dihubungkan Oleh Tabel Permission Lalu Ini Saya Rapin Sedikit Hap Enak Dilihat Nah Itu Jadi Profile One To One Dengan User Sedangkan User One To Many Dengan Roll Sedangkan Roll Itu Adalah Dengan Permission Itu Adalah Many To Many Nah Selanjutnya Namun Untuk Beberapa Kasus Bisa Jadi Satu Roll Itu Memiliki Parent Dari Dari Roll Yang Lain Nah Itu Artinya Satu Roll Memiliki Satu Parent Tapi Satu Parent Mungkin Saja Bisa Memiliki Banyak Roll Ya Itu Sebenarnya Caranya Sama Saja Dengan Yang Lain Name Yaitu Ini Saya Buat Sebagai Has Parent Has Parent Itu Sebenarnya Adalah Roll ID Type Type Saya Buat Itu Adalah Integer Terus Disini Tidak Required Saya Tidak Butuhkan Jadi Kalau Tidak Diisi Berarti Statusnya Tidak Punya Parent Lalu Kemudian Forage Key Ini Saya Buat Forage Table Ini Saya Buat Roll Juga Sama Tapi Ini Referens Nya Local Roll ID Eh Has Parent Ya Sorry Has Parent Kemudian Forage Nya Itu Saya Buat ID Nah Dengan Cara Seperti Ini Kita Menganggap Bahwa Satu Roll Dapat Memiliki Parent Tapi Sifatnya Tidak Wajib Jadi Required Saya Tidak Perlu Tulis Selanjutnya Kita Gunakan Perintah Div Tenter Tunggu Sebentar Sudah Selesai Mari Sekarang Kita Lihat Di F5 Kita Segerin Dia Di F5 Oke Disini Kita Buka Nah Disini Ada Alter Table Roll Itu Ad Has Parent Oke Sekarang Mari Kita Lakukan Migrasi Kita Lakukan Migrasi Sekarang Migrate Tunggu Sebentar Oke Migrasi Sudah Selesai Sekarang Kita Melihat Malui PHP My Admin Oke Di PHP My Admin Kita Refresh Dulu Tunggu Sebentar Tadi Ada Di Roll Sekarang Roll Sudah Memiliki Struktur Has Parent Oke Itu Bagaimana Caranya Kita Membangun Relationship Dengan Menggunakan Propel Sekian Dari Saya Terima Kasih Sampai 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 Sampai